Intro Ya Pemirsa, satu warga menjadi korban kebakaran yang terjadi di kota Banjermasin selasa dini hari. Korban yang merupakan pemilik rumah, tidak bisa menyelamatkan diri lantaran sedang sakit dan hanya seorang kiri. Informasi ini akan membuka Lintas Banua malam ini untuk Anda Pemirsa. Sultan Adam di depan Mama Sultan, positif, positif, positif. Para KSMA 5, para KSMA 5 lah, membesar-membesar apinya. Dikungan KSMA 5, Sultan Adam. Beginilah suasana proses evakuasi terhadap jasad Haji Agus 70 tahun yang dilakukan petugas Damkar Gabungan selasa 1 November 2022 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia bagian tengah. Korban tewas ditemukan di salah satu kamar karena musibah kebakaran yang sebelumnya menimpa rumahnya di kawasan Jalan Sultan Adam, RT 20, Kelurahan Surgimufti, Kecematan Banjermasin Utara, Kota Banjermasin. Menurut keterangan seorang saksi mata saat musibah kebakaran, korban hanya seorang diri dan dalam keadaan sakit. Terima kasih. Sebelumnya petugas Damkar Gabungan harus berjibaku sekitar 1 jam lebih untuk proses pemadaman si jago merah dengan kendala lambatnya aliran listrik dipadamkan. Sampai berita ini diturunkan informasi yang terhimpun ada tiga bangunan rumah yang terbakar dan kasus kebakaran ini langsung diselediki pihak kepolisian. Sidi melaporkan untuk Bancar TV